Saudara-saudara sekalian, salam sehat, salam semangat, salam persaudaraan, KB Sedulur, Kudu Uripsing Rukun. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membuat konten tentang pohon beringin. Nah, mungkin saudara sekalian pernah mendengar konsep orang Jawa tentang pohon beringin yang menurut konsep orang Jawa itu dianggap angker, dianggap pingit, atau dimitoskan semacam itu. Nah, sebetulnya ada apa dibalik konsep tentang pohon beringin yang dikatakan angker, pingit, menakutkan itu, pasti ada sesuatu. Maka, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mencari tahu, menggali, tentu saja secara ilmiah, mengapa ada konsep tentang pohon beringin yang dikatakan angker, ada gendrunya, ada hantunya, dan sebagainya. Baik, ini masih, saya masih di kantor, sebentar lagi saya pulang, nanti pulang dari kantor saya akan mampir ke beberapa tempat untuk mencari pohon-pohon beringin yang saya temukan selama perjalanan pulang ke rumah. Baik, ikuti perjalanan saya. Oke, teman-teman, itu adalah pohon beringin yang ada di dekat kampus Udi Waluyo. Kita akan ke sana, kita akan melihat apa sebetulnya yang ada di bawahnya. Oke, kita akan melihat, kita akan mencari tahu, ada apa pohonnya cukup besar, teman-teman. Ini kampus Udi Waluyo. Ini tempatnya. Kita akan lihat, ternyata pohon beringin ini ada di dekat makam. Sebetulnya di pinggir jalan, ini dekat pinggir jalan. Lalu ini makam. Lalu ini pohonnya. Besar banget. Ya, kita lihat, teman-teman. Ini pohonnya. Gede banget, kan. Itu seluruh-selurnya. Tinggi banget ini, besar. Ya, ini ada warung di sampingnya. Ini memang biasanya ada di sekitar makam, dekat makam ini. Tapi kalau seperti ini, biasanya justru cepat aman. Ini teman-teman, pohonnya. Saya akan sedikit menjauh. Lihat. Ini seluruh-selurnya. Ini pohon akarnya. Baik. Tuh, lihat. Lalu, ini ada kali. Dan teman-teman, apa yang dilihat di bawah? Ada senda. Oke. Biasanya begitu, teman-teman. Jadi, Saya akan turun. Ini di bawah pohon beringin. Pohonnya gede banget. Dan di bawah beringin itu, ada mata air. Atau orang Jawa bilang sendang. Nah, ini jalan menuju sendang. Ini ada mata air. Dan biasanya mata air semacam ini tidak akan pernah kering. Ini pohon beringin. Akar-akarnya atau seluruh-selurnya cukup gede. Ini pohon beringin yang ada di jalan Candi Asri, Kabupaten Semarang. Oke, ya. Biasanya, teman-teman. Saya cukup. Ini pohon beringin pertama. Kita akan mencoba untuk mencari Pohon beringin yang lain. Besar sekali. Tapi, sebagian sudah ada yang dipotong. Oke. Oke, lor. Ini sendang yang kedua. Masih sama di desa Candirjo. Itu juga ada pohon. Tapi, bukan pohon beringin. Tapi, pohon preh. Tapi, ada pohon beringin. Cuma kecil. Oke. Kita akan lihat ya sumber mata airnya. Ini sumber mata airnya seperti apa. Ini kayaknya juga tempat pemandian. Ini kita lihat. Ini kita lihat. Itu di atasnya pohon beringin. Ya, itu di atasnya pohon beringin. Tetapi, juga ada pohon yang lain. Dan, sini ada mata air. Mata air yang pasti akan mengalir. Continue. Hanya ini agak kurang terawat sebetulnya. Tapi, jelas ada bekas pemandian. Ya, gedungnya lumayan. Cuma kurang terawat. Ya. Yang pasti, ini, sumber mata air ini, meskipun kecil, itu tidak akan pernah berhenti. Akan terus mengalir. Akan mengalir sepanjang masa. Sejauh, ringin itu, dan pohon-pohon itu, tidak mati. Oke. Itu ya. Itu ada mata air. Oke. Kita akan lihat sebelah. Kita akan lihat sebelahnya. Ini untuk putra. Ini untuk wanita sebetulnya. Maaf, saya tidak bisa masuk. Untuk wanita, tapi mungkin. Permisi. Oh ya. Ini juga ada. itu kecil. Tapi, pasti, air ini adalah air yang jernih. Ya. Mengalir. Inilah mata air. Dan sekali lagi, itu di atas sana, itu ada pohon beringin. Ada pohon beringin, dan di bawahnya, ada mata air. yang mengalir. Masih pun kecil, tapi tetap mengalir terus. Baik. Cukup teman-teman. Nah. Ini biasanya, kalau ada sumber mata air seperti itu, maka di bawahnya akan ada, kolam-kolam ikan yang pasti airnya jernih sekali. Itu berasal dari mata air ini. Kita lihat ya. Apakah ini yang besar di sini? Oh, ini ternyata, saudara-saudara, ini yang besar di sini, mata airnya. Ini ada paralon-paralon. Ini ada penampungannya. Ya. Tuh, lihat. Itu sumber mata airnya di situ. Ada pohon preh ini yang besar sekali. Tapi di sana ada pohon juga, pohon beringin. Itu mata airnya. Dan masyarakat mengambil dengan paralon-paralon air yang bening. Oke. Ini. Ini pohonnya. Jadi memang pohon itu betul-betul mata air. Itu pohon beringinnya. Pohon beringin. Ya. Ya. Lihat. Ini sungai Garang, Lur. Sungai Garang, Ungaran. Oh. Jembatan. Tutup besar juga. Sungainya. Sudah. Tuh, lihat. Tidaknya kalau Sungai di Jawa itu Airnya tidak terlalu dalam Tetapi deras dan banyak batunya Sementara Sungai-sungai di Sumatera Atau Di Kalimantan Itu Sungainya dalam Tapi tidak ada Batunya Ya. Ini Kecil Tapi Airnya mengarir Sangat deras Dilarang buang sampah Di sini Betul Sudah bukan waktunya lagi Untuk Buang sampah Di sungai Setuju Oke Sore-sore ini mau pulang Ini mau pulang Saudara Mencari sumber Matain Saudara-saudara Ini yang ketiga Ini sendang sari Kita lihat Apa isinya Apa Dalamnya Ini ada Kita masuk ya Ini ada airnya Jenis sekali Saudara-saudara Ini jenis sekali Ini sendang sari Dan Air ini Pasti tidak pernah kering Sepanjang tahun Sepanjang musim Kemara pun tetap mengalir Ini sendang sari Ya Sendang sari Ini dibuat Sekatan gitu Ini untuk mandi Yang laki-laki Yang sebelahnya itu Untuk pria Nah memang Biasanya Emang dibuat seperti ini Dibuat seperti ini Oke Kenapa kita lihat Pohon beringin Lihat Pohon beringin Ya Sejauh pohon ini Masih ada Maka Sumber Mata air Dibawah sendang itu Tetap akan Terus mengalir Ini akar-akarnya Ya lihat Ya Akar-akar pohon beringin Ini tidak tahu Sudah berapa Puluh tahun Atau berapa ratus tahun Pohon beringin ini Ya Nah Di bawah Pohon beringin Pasti ada Mata air Yang melimpah Ada mata air Oke ya Itu teman-teman Lihat pohonnya Salah sekali Teman-teman ini Sendang waru Sendang waru Tapi karena Sudah malam Sudah gelap Mbak kelihatan Ini sendang Sebetulnya Nah ini Itu Ini ada rumahnya Cukup bagus rumahnya Dibuat bagus oleh Masyarakat sekitar Dan itu Sebetulnya sendang Cuman Karena gelap Lampunya Tidak kelihatan Ini sudah sore Ini Airnya Tidak kelihatan Ya Ini Air sendang Sendang waru Di daerah Ungarang Cuman gelap Tidak kelihatan Sayang Ini Bapaknya Nah ini Keluarnya Ini Ada pohon beringin Tapi kecil Tapi pasti dulu Disini ada pohon beringin besar Hanya ini masih kecil Pohon beringin harus dilesarikan Karena pohon beringin itulah Mata air Sumber mata air Matun gini pak Ini Semoga kelihatan Tapi ya Tidak kelihatan juga Karena sudah Sudah malam Sudah gelap Tapi yang pasti Ini menjadi sumber Apa yang terus mengalir Airnya jernih Sebetulnya Tapi tidak kelihatan Dan Air agak unik sini Tidak ada Pohon beringin yang besar Ini Rumahnya Dibuat seperti ini Ini Jalan Tempat Sendang Waru Di daerah Ungaran Ini untuk yang Laki-laki Mandinya disini Untuk nyuci Segala macem Oke Gitu teman-teman Maaf Agak kelihatan Karena Lampunya Terang Makasih Halo teman-teman Ini sendang Yang Keempat Yang kita temukan Ini sebetulnya Sendang 20 tahun Yang lalu Ketika saya Datang di kota ini Kota ini Sendang ini Mata air ini Cukup besar Jadi airnya cukup banyak Ada pohon Beringin Tetapi Ketika Beringinnya Ditebang Lalu Sumber airnya Menjadi mati Lihat Lalu kering Tuh Ya Lihat Hanya ada airnya Kecil banget Sedikit Tetapi ini adalah Tempat Mandian Mandi Dulu airnya Besar sekali Sumber Mata airnya Di pojok itu Ada Ringin Tapi ketika ringinnya Ditebang Karena ada Perlebaran jalan Mungkin Atau karena Persis di pinggir jalan Tentunya ada rumahnya Di rumah bagus dulu Itu Ada Cukup untuk mandi Airnya banyak Itu Sekarang terbengkelai Karena Sumber airnya Mati Sumber airnya mati Tidak mengalir Tinggal hanya sedikit saja Itu Dan tidak terawat Karena Ya karena Ketika Tidak mengalir Sumber airnya Tidak mengalir Tidak ada air Ya Akan ditinggalkan orang Dan ini memang Persis di pinggir jalan Hanya sekali lagi Ketika Pohon ringin Dipotong Ditebang Dulu sini ada Pohon ringin Sebetulnya Tapi karena Persis di pinggir jalan Ini harus Dibogokkan Maka ketika Ketika Apa Pohonnya ditebang Otomatis sumbernya Menjadi mati Ini Lihat Lihat Tidak Oke Oke Ini jalan raya sih Masalahnya Kalau ini ada dulu Sebetulnya bagus Sudah ada tempat Seperti ini Dan tidak terawat Sama sekali Ini ada Tidak lah Dulu Sebetulnya bagus Ada pemandianya Seperti ini Ini ada airnya Ini tidak terawat Ya Ini sebetulnya sendang Sendang Sendangnya disitu Itu disitu sebetulnya Tapi ya Oke Lalu menjadi Menjadi mati Tidak terawat Dulu disini posisinya Dipilih posisi Pohon ringinnya Di sebelah sini Pohon ringinnya disini Lalu ya sekarang Menjadi mati Baik Itu Sendang yang ke Empat Karena sudah sore Saya harus pulang Jalanya cukup ramai Dan lihat lah Ini memang Trotoar ini Terputus Karena mengenai sendang Mungkin sebetulnya Pemerintah dilematis ya Ini trotoarnya Dan persis Nabak di sendang itu Ya mau gak mau Kalau sendangnya mati Akan ditutup Akan ditimbun Tapi sekali lagi Kalau Ringinnya dipotong Maka sendangnya akan mati Seperti ini Baik teman-teman Terima kasih Baik Baik Saudara-saudara Saya sudah Sampai rumah Kopisik Ngantuk Keselamu Baik Jadi begini Konsep Ringin Yang dikatakan Angker Mingit Banyak hantu Banyak Gendrugu Itu sebetulnya Menurut saya Dari kacamata ilmiah Itu sebetulnya Hanya Mitos Hanya cerita Hanya Kalau orang Jawa Mengatakan Apa ya Paribasan Atau Apa Istilahnya Jadi kayak gini Jangan duduk Di bantal Nanti kamu Kena Bisun Udun Kamu makan Harus habis Kalau gak habis Nanti Ayamu mati Lalu banyak hal Yang semacam itu Ya Bagi orang Jawa Untuk mengatakan Sebetulnya itu tidak baik Nah Ringin Itu juga sama Sebetulnya dikatakan Jangan Memotong Pohon beringin itu Karena disitu Ada hantunya Ada gendrunya Ada demitnya Angker Menakutkan Itu sebetulnya Mau mengatakan Jangan Ganggu ringin itu Jangan kamu potong Jangan kamu ambil Jangan kamu Rambanin Untuk Pakan kambing Tetapi Jagalah Mengapa Karena Ketika anda Memotong Beringin itu Maka otomatis Sumber Yang ada Di bawahnya Seperti yang Kita lihat tadi Dari 4 sendang Dari 5 sendang Yang kita Cari tadi Kalau ringinnya mati Maka sendang itu Otomatis akan mati Yang terakhir anda lihat Dulu sendang itu Begitu besar Airnya gede Tetapi ketika ringinnya dipotong Maka otomatis Sumbernya akan mati Video terakhir tadi kan Ada sendang yang sudah mati Padahal dulu bagus Lalu Ya sekarang Sudah tidak bisa dipungsikan lagi Nah Maka orang jawab pinter Kalau hanya dikatakan Hei Jangan Kamu potong Nanti sumbernya mati Orang tidak peduli Tapi dengan mengatakan Jangan dipotong Nanti gendrunya ngamuk Nanti setanya marah Nanti Kamu kesulupan Lalu orang jadi takut Ketika Orang takut Maka dia akan Melestarikan Pohon itu Dan ketika Pohon beringin itu Lestari Sumbernya Akan terus Mengalir Sepanjang masa Tidak mengenal musim hujan Tidak mengenal Mengenal musim kemarau Sumber mata air Akan tetap Mengalir Itu konsep Secara ilmiah Bahwa Anda Meyakini bahwa Beringin itu memang Ada hantunya Menakutkan Atau Ada demitnya Alahu alamlah Silahkan Anda Punya pendapat Tetapi pendapat saya Mengatakan begitu Ringin itulah Yang menyebabkan Mata air Muncul ke permukaan Karena ringin itu Akarnya Itu menjalan Tadi lihat Ringin yang pertama Yang besar itu Sulur-sulurnya Akar-akarnya itu Sampai puluhan meter Itu menembus Perut bumi Pecapan itu Lalu Dari sana muncullah Mata air Dan Dari akar-akar itu Memunculkan Menyatukan mata-mata air kecil Lalu menjadi besar Dan muncullah sendang Ketika ringin itu Dipotong Maka otomatis Pohonnya akan mati Akarnya lapok Lalu sendang itu Juga akan mati Kira-kira Konsepnya Seperti itu Menurut Kacamata Nah Anda percaya yang mana Silahkan Bagi kita yang penting adalah Sumber mata air itu Harus tetap Dilestarikan Oke Begitu dari saya Ada Lebih dan kurangnya Saya mohon yang Maaf yang sebesar-besar Terima kasih Sampai ketemu di konten berikutnya Sampai ketemu di konten berikutnya